Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Refinaldo channel guys di kesempatan video kali ini aku mau mereview rombong angringan ini ya teman-teman karena ini baru saja jadi dan di belakang sana ini ada hiasan-hiasan cuma disini aku mau fokus membahas atau mereview rombong ini ya jadi buat kalian yang ingin buat juga ya atau mau buka usaha angringan kalian wajib tonton ini guys karena ini bahannya sangat mudah yaitu dari bambu dan gak ada yang mahal teman-teman ya so simak terus videonya baik teman-teman kita lanjut untuk membahasannya jadi sekali lagi buat kalian yang baru bergabung ini alhamdulillah cabang pertama aku ya teman-teman kalau teman-teman ikuti itu tahu untuk angringan yang pertama kali aku buat teman-teman dan ini angringan yang selanjutnya ini masih proses pembangunan teman-teman jadi buat kalian yang juga punya niatan atau punya keinginan ingin juga usaha angringan kalian terus ikuti video-video aku ke depannya guys dengan cara klik tombol subscribe baik teman-teman tanpa lama-lama kita langsung saja bahas ya yang pertama teman-teman ini ketika dilihat dari jauh ya dari samping kayak gini ini dari samping dulu jadi gak terlalu besar sih teman-teman dan ini kemarin sebenarnya aku buat sendiri cuma gak sempat videoin karena memang waktu ya teman-teman juga biar cepat selesai dan saya rasa juga teman-teman insya Allah bisa ya karena mudah sekali cara buatnya teman-teman terus ini dilihat dari sebelah tampak depan ya nah ini ya teman-teman jadi sangat minimalis sekali gak terlalu besar juga gak terlalu makan tempat kalau disini ini memang hanya hiasan biasa yang tujuannya itu untuk apa itu untuk pagar ya karena disini ada air guys nah itu ya jadi ini aku pagar kayak gini sekarang aku mau bahas untuk tingginya dulu teman-teman ini kemarin tingginya kurang lebih 2 meter ini jadi untuk tinggi yang ini apa ini cagaknya ini atau tiangnya ini 2 meter jadi teman-teman butuh 4, 8, 8 meter bambu ya kalau teman-teman ingin buat ya kayak gini terus untuk atapnya modelnya kayak gitu teman-teman jadi disini aku kasih bolongan ya apa namanya itu jadi ini di di apa ini dibolongin ya teman-teman tapi bukan bolong sih dibuatkan tempat bambunya biar tempatnya itu tidak goyang-goyang ya jadi biar bambunya itu tempatnya itu mapan enak kayak gitu jadi harus dibuatkan seperti itu guys nah itu ya terus panjangnya kesini kemarin ini kurang lebih juga 2 meter ini teman-teman 2 meter kurang kalau gak salah kesananya itu ya dan ini sudah saya rasa sangat pas sekali untuk pelayanannya disini teman-teman karena ini masih banyak ada jarak banyak disini guys terus yang kesana juga sama yang kesana itu 2 meter juga ini lebih ya kalau yang ini lebih lebih dari 2 meter ini guys bambu yang ini ini penting teman-teman untuk penahan atapnya sampai kesana itu terus di atas juga ada silau guys kita dari sini saja nah yang di atas itu juga ada bambu untuk penyangga yang paling atas ya jadi bentukannya kayak gini teman-teman jadi kalau teman-teman ini memahami yang ini yang bawah ini ini aja bambu bekas ya teman-teman ini aja ada bekas jetnya jadi bekas bangunan ya aku pakai memanfaatkan bahan teman-teman jadi teman-teman untuk yang desain yang bawah bagian bawah ini jadi satu teman-teman ya pagarnya ini cagaknya ini tiangnya ini jadi satu kesini nah ini jadi satu terus atapnya yang ini ini sebenarnya pisah teman-teman ya atapnya yang kesana penyangga yang ini ya sini itu sebenarnya pisah jadi satu sama ini jadi pisah dengan yang ini teman-teman karena kenapa aku juga bawahnya biar enak jadi semisal ini diambil ini bisa teman-teman tanpa merusak semuanya tinggal masangnya nambahin ini teman-teman jadi ini dipasang ketika ini dipasang ya yang di atas ini dipasang jadi kayak gitu teman-teman ini kalau sudah kalau ini dilepas itu dilepas jadi ini juga lepas teman-teman ya ini penyangganya yang di atapnya guys terus untuk yang disini teman-teman jadi ini tidak murnis semua 100% pakai bambu ya guys aku juga memanfaatkan bahan dari kayu ini teman-teman bisa menggunakan kayu 35 ngomong saja ke toko bangunan maaf ini masih berserakan teman-teman karena prosesnya masih belum selesai kayak gitu nah itu penyangganya dari sana kesana ini semuanya pakai kayu apa tujuannya teman-teman sebenarnya bambu juga bisa cuma kalau pakai bambu itu khawatirnya di atas ini tidak rata guys karena disini nanti tempatnya menu angkringannya ya teman-teman ini tempat menu angkringannya disini makanya aku menggunakan pakai kayu saja nah disana juga ada penahannya di tengah teman-teman ya kalau disini teman-teman dikasih nggak apa-apa nggak dikasih nggak apa-apa tapi kalau yang di sana itu wajib teman-teman karena disana tempat maku yang gedeknya ini guys tempat penutupnya ini ini wajib dan ini juga penting ya yang silang-silang ini bukan karena hiasan tapi memang karena kekuatan itu penting teman-teman ya kalau teman-teman nggak dipaku itunya insya Allah nggak mungkin kuat ya jadi ini sangat kuat sekali oh nggak mungkin gerak itu guys yang di bawah juga sama pakai kayu juga penahannya dan ini juga dari bambu teman-teman ya ini bambu kalau teman-teman itu tinggal dirisa pasti tahu ini namanya apa ya bekasnya saya juga lupa namanya ini biasanya dipakai untuk kasur itu ya teman-teman ya jadi bambu di apa di dipecah kayak gini ya menggunakan pisau atau apa ya pisau yang tajam ya teman-teman jadi bentuknya kayak gini jadi bambu bambu utuh itu ya ini di pecah-pecah jadi kayak gini kalau ini ya ini gedek namanya kalau di rumah ya teman-teman ini gedek jadi teman-teman saya rasa tahu kalau tinggal di desa hanya ukuran berapa tuh ke depan kalau nggak salah itu 60 cm-an ya seatasnya ini teman-teman jadi ini penting untuk penyimpanan bahan disini guys jadi sangat simpel sekali teman-teman kalau teman-teman menginginkan disini juga ada pintunya juga bisa kalau saya nggak ada karena kenapa saya nggak terlalu banyak naruh barang disini nantinya juga akan saya masukkan disini ya menyelesaikan tempat juga lah teman-teman jadi itu untuk yang di dalamnya posisinya bisa teman-teman lihat nah itu ya simpel sekali bisa teman-teman cek dulu ini dari samping bagian bawah ini juga dikasih penjepit juga ya untuk penahan tutupnya ini ya jadi sangat praktis sekali teman-teman tuh dari samping-samping dari depan tuh ya atapnya ini pakai pakai ilalang ya teman-teman ini banyak sekali di persawaan namanya ilalang disini juga dia nyebutin lalang terserah teman-teman menggunakan apa cuma saya menggunakan ini terus ini teman-teman di atapnya yang di atas ini banner ya dan ini bannernya aku step plus step plus tembak itu jadi dibuat kerangka dulu ini ya ini ada rang ini kayu yang kecil itu ya teman-teman di toko bangunan banyak jadi aku buat rangka dulu baru dipasangi banner kayak gini guys ini tujuannya apa biar tidak kalau hujan tidak tembus ya teman-teman lebih menguatkan lagi tanpa ini sebenarnya gak apa-apa tujuannya ini juga kalau ada lampunya ini bisa menyinar ya teman-teman jadi lebih terang aja kayak gitu udah jadi sangat simpel sekali teman-teman buat kalian yang ingin buat kayak gini ini saya rasa tidak memerlukan bahan yang terlalu mahal ya dan juga teman-teman bisa buat sendirilah karena bahannya ini kayu semua eh bambu ya paling banyak bambu kayunya juga ada untuk penahan kesaniannya saja seperti teman-teman lihat tadi baik teman-teman cukup sampai disini dulu untuk videonya reviewnya ini mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang juga ingin buat usaha angringan atau warung kopi ya ini sangat praktis dan juga tidak terlalu mahal semoga bermanfaat sampai jumpa bye bye bye